Intro Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur Di Tanah Jawa, saat Kerajaan Mataram kokoh berdiri Setindak demi setindak, perlahan namun pasti Berdiri dengan megah, sebuah bangunan suci Borobudur Diangkat dalam serial Sandiwara Radio, dalam kisah Seilendra Terusir Naskah Karya Edidosa Ide Cerita M. Satria Pinandida Para Pelaku Petrus Urspon sebagai Kuna Dharma Bambang Surya sebagai Dang Acarya Dalawa Idris Apandi sebagai Busu Tarba Edidosa sebagai Ki Umbul Hari Akik sebagai Sarwapala Dibantu oleh Elsa Surya Pripangi Negraha Ajeng Endang Sagita Dan sederet bintang Sandiwara Radio lainnya Pembawa cerita Asni Suhasdra Sutradara Edidosa Pada cerita yang lalu dikisahkan Pangeran Udata terdesak dan sempat tidak bisa lagi bergerak Untuk menghindari ketatkala terkena ajian angin Nirwana Tetapi di saat kritis itulah Purnawijaya datang membantu Dengan menghantam Kumbanda Menggunakan jurus kepinis putih Kumbanda terbental terkena hantaman jurus itu Udata yang mendapat bantuan Purnawijaya Segera mencecar bersama-sama ke arah Kumbanda Sehingga Kumbanda terluka Dan tidak sanggup meladani kedua pendekar tanah Jawa Membuat dia melarikan diri meninggalkan majikannya Busu Tarba Masuk menerabas kerimbunan hutan Diceritakan juga Purnawijaya diancam oleh Busu Tarba Bahwa tindakannya menyelamatkan Jabung Madu dan Udata Adalah sebagai tindakan pemberontakan Nah, marilah kita ikuti pembicaraan Purnawijaya dengan Udata Yang malam itu tengah menunggui Ki Jabung Madu Karena sakit dihantam oleh Kumbanda Pendekar yang berkulit gelap Yang tadi siang melawan pangeran Adalah orang yang telah menculik Udiani kekasih Gunadharma Benarkah kamu? Bahkan karena perbuatannya itu Saya dengan Gunadharma hampir saja saling bunuh Rupanya orang-orangnya Busu Bayra Menyebarkan loka wacana Desas-desus Bahwa akulah yang menyewa orang hitam tadi itu Menyebalkan perbuatan mereka Mereka sengaja mengadu domba diantara kita Tetap untunglah Sebelum semuanya terjadi Ki Rembun segera menjelaskan Bahwa ikut mendengar rencana penculikan itu Langsung dari mulut Busu Bayra Oh iya kakang Bagaimana suasana di Kota Raja? Semakin sesak Pengap Dan memuakkan Kelompok mereka sudah mulai terang-terangan Menyingkirkan semua pejabat Dan Nayaka Wangsa Sailindra Mereka tampaknya ingin menguasai semuanya Pangiran Balaputra Dewa Membuka lebar-lebar pintu masuk ke Iwung Untuk menerima seluruh saudara-saudaranya dari Mataram Terima kasih Tetapi saya harus menyelesaikan terlebih dahulu Persoalan saya secara kesatria Agar Maharaja Rakaipikatan tahu secara pasti Alasan saya berhenti sebagai pejabat di Mataram Iya Saya mengerti kakang Oh iya Bagaimana dengan keselamatan Gunadharma Dan pembangunan Kamulan? Itulah salah satu alasan Kenapa saya belum siap untuk menyeberang ke Iwung Karena itulah Rencanaku kesana tertunda Tetapi suasananya sekarang ini sungguh sangat memuakkan Apalagi setelah Maharaja Rakaipikatan Merencanakan pembangunan kedaton baru di Medang Mamrati Iya Ya Musang akhirnya membuka juga bulu ayamnya Itulah sikap Rakaipikatan Itulah dia Dia sangat sabar menunggu kesempatan Hehehe Maaf Pangeran Kakinya agak terbuka sedikit Maksudnya? Supaya kuda-kuda pangeran kokoh Jadi tidak akan goyah Apalagi jatuh jika mendapat serangan lawan Kakiku letih Ya sudah Istirahat saja dulu Paman Ya? Aku inginkan nuragan yang lebih hebat lagi Hehehe Itu tadi kan sudah hebat Anu Paman Hurian Aku ingin gurunya yang hebat Paman Dulu Paman Purnawijaya sering mengajari aku jurus-jurus yang bagus Gerakannya lincah Cepat sekali pukulan dan tendangannya Kenapa tidak Paman Purnawijaya saja yang matiku? Ah begini Pangeran Paman Purnawijaya saat ini sedang diberi tugas oleh Gusti Maharani Sri Kahulunan Untuk menjaga keselamatan pembangunan wihara di dekat menore Nah tugas Paman Purnawijaya sangat berat Tidak mungkin bisa meninggalkannya Harus selalu siap di sana Tapi aku bisa minta pada Ibu Nda Ratu untuk diganti oleh orang lain Supaya bisa bertugas di sana Paman Wah kemauan Gusti Pangeran ini kalau diteruskan bisa berbahaya Aku tidak mau Purnawijaya melatih Putra Mahkota Aku takut Putra Mahkota bisa terpengaruh pikirannya Biar nanti aku minta pada Gusti Saya kira Gusti Maharaja tidak akan mengizinkan Sebab Pangeran Purnawijaya sangat dipercaya Bisa menjaga keselamatan dan keamanan wihara yang sedang dibangun Pangeran kan tahu Pembangunan itu sendiri adalah wasiat dari Mendiang Gusti Maharaja Samaratungga Kakek Pangeran sendiri Iya Tapi saya kurang serak dengan pelatih yang lain Ilmu kanuragannya tidak sehebat Paman Purnawijaya Pelatih yang lain Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehebatan Paman Purnawijaya Atau mungkin pelatih lainnya itu belum mengeluarkan kepandeannya secara keseluruhan Pangeran Menurut aku bukan itu sebabnya Tapi karena memang kalah jauh dengan Paman Purnawijaya Wah Pangeran sudah mengerti kenyataan Ini tidak boleh dibiarkan Harus dicegah Oh iya Paman Iya Pangeran Aku ingin mendengar cerita tentang keadilan seorang raja dari Lontar Maha Beratah Ceritakan Paman Oh iya iya Baik Pangeran Seorang raja memang harus adil Dan keadilan tidak pernah membedakan siapapun dan dari manapun Asal maupun kedudukannya Diah Lokapala Putra Mahkota Mendengarkan cerita itu dengan seksama Cerita itu didengar dengan baik Masuk ke telinga Lalu dicerna maknanya Apa yang telah mereka lakukan Bisa menghancurkan keadilan kita Maharaja Selama ini pada epokan Jalu Gunung Tidak pernah membuat ulah apapun kepada Mataram Bahkan Mendiang Busu Bairah Pernah meminta pertolongan kepada Kijabung Madu Untuk menindaki Sarwapala Meskipun dengan cara yang tidak terpuji Karena dia mengupaki Jalu Gunung Jadi menurut hamba Perbuatan mereka sangat-sangat memalukan Tidak punya muka Ampun Maharaja Telik Sandi yang kami kirimkan untuk mengikuti perempuan yang bernama Nyigendrik Yang telah menyebabkan kematian Busu Bairah Melihat dengan matanya sendiri Maharaja Bahwa Nyigendrik adalah telik Sandi Iwung yang sengaja dikirim oleh Pangeran Udata Untuk mencari tahu rencana-rencana kita Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa perempuan itu bersalah Itu belum dibuktikan di pengadilan Busu Tarbah Kita tidak boleh menuduh begitu saja Kalaupun Nyigendrik dinyatakan bersalah dalam hal ini Kita tidak boleh dan tidak berhak membakar pada bukan milik orang tuanya Seharusnya kita menyelesaikan masalah Nyigendrik di hadapan Adi Aksha Begitu cara bernegara yang baik dan adil Maaf Maharaja Saya melihat Tuan Purnawijaya sangat notot sekali dalam persoalan ini Kenapa? Sebab dia punya hubungan tertentu Maharaja Paling tidak dia pernah ada hubungan dengan perempuan telik Sandi itu Hmm Busu Tarbah semakin tidak terarah Bicaranya mulai ngawur Dalam masalah ini Jangan campur adukkan persoalan Jangan kaitkan urusan pribadi saya yang sudah lampau Bagi saya Nyigendrik atau perempuan manapun yang pernah menjadi teman dekat atau kekasih saya Hal itu sama sekali tidak pernah mempengaruhi Secuilpun pikiran ataupun sikap saya Ya karena kamu kan Saya minta semuanya berpikir dengan jernih Tenang dan tidak diliputi dengan amarah atau otak yang panas Sejak tadi saya sudah mendengar kalian saling berbicara Maka saya berkesimpulan Apa yang telah dilakukan oleh Busu Tarbah masih ada nilai kebenarannya Purnawijaya Kemarahan para Busu atas tewasnya Busu Baira Juga menjadi kemarahan saya sebagai Maharaja Bahkan saya secara pribadi Menghargai usaha telik Sandi Yang menyelidiki siapa sebenarnya perempuan yang bernama Siapa tadi? Siapa? Ampun Maharaja Nyigendrik Iya dia Penyelidikan perempuan yang telah menggoda Busu Baira itu bagus Saya setuju Saya tidak habis pikir dengan pendapat Gusti Maharaja Lalu bagaimana dengan penyerbuan itu Gusti? Pengiriman pasukan kesana tanpa sepengetahuan Senopati Yugayanta Apakah hal seperti itu juga mau dibenarkan? Kalau iya Berarti negeri ini tidak ada bedanya dengan sekawanan kelompok promocora Penjahat Dengan persenjataan lengkap yang bertindak semaunya Apakah benar? Kalian bertindak tidak terlebih dulu meminta izin kepada Senopati Yugayanta Benar begitu Tarba? Benar Maharaja Benar? Iya Sebab kami pikir Senopati Yugayanta pasti tidak akan mengizinkan pasukan kita keluar dari Mataram Kutar aja maksud saya Alasanmu? Karena yang akan kita tindak adalah orang wangsa Selendra Busu Tarba Bicaramu keterlaluan Kenapa kamu berpikir picik seperti itu Tarba? Selama ini Apakah pernah saya menghalangi keinginan ataupun maksud kalian? Apa pernah? Atau sebenarnya kalian masih mencurigai kesetiaanku kepada Mataram? Kalian meragukan karena aku berdarah Selendra? Iya Kalau memang itu masalahnya Maka saya rela melepaskan kedudukan saya Ternyata tidak ada artinya pengabdian saya selama ini kepada Mataram ini Maaf Gusti Maharaja Bagi saya Ini adalah masalah harga diri Untuk apa saya tetap mengabdian di sini Kalau ternyata saya tetap dicurigai Maafkan saya Saya juga siap mengundurkan diri Gusti Maharaja Wah, wah Kalau begini Keadaanku semakin sulit Padahal aku masih senang dan betah berada di lingkungan ini Juga Jika aku keluar Mengundurkan diri seperti mereka Lalu bagaimana dengan nasib keluargaku? Aku tidak ingin keluargaku terlantar nantinya Aku sudah cukup terjamin di sini Tapi Aku sempat tidak enak Purnawijaya dan Yugayanta adalah orang-orang Selendra Yang masih tersisa Mereka adalah wangsaku Kamu juga akan mengundurkan diri Balapati Jagatpalaka Kedua orang itu sesungguhnya masih sangat dibutuhkan oleh Rakai Pikatan Namun di sisi lain Rakai Pikatan juga sangat memahami Kalau semua pejabat dari partapan sangat memusuhi mereka Orang-orang wangsa Selendra Yang sekian lamanya telah menekan mereka Maha Raja Rakai Pikatan menundukkan kepalanya Seakan menanggung beban yang maha berat Nah bagaimana kisah selanjutnya? Kemanakah Purnawijaya dan Yugayanta Setelah keluar dari petinggi Mataram? Lalu bagaimanakah dengan Gunadharma Udiani Sarwapala Balaputradewa Dan yang lainnya? Saudara pendengar Untuk mengetahui jawabannya Ikutilah terus serial Sandiwara Radio Borobudur Sampai jumpa